lo baru pertama kali liat nih, seumur hidup gue baru liat ini, sumpah dan ini aneh banget menurut gue bentuknya welcome to rebeltopia, jadi di video kali ini gue mau nganterin salah satu pesenan spesial buat siapa sesuai di judul kalian udah tau, ini jadi dia udah pesenan sama gue kira-kira dari 7-8 bulan yang lalu cuman kemarin kan ada PSBB, corona pasal yang macem, jadi susah untuk pengiriman dan akhirnya baru nyampe tempat gue seminggu yang lalu dan sekarang udah siap buat gue pindahin ke tempat barunya kira-kira siap yang kesen dan binatangnya apa, karena binatangnya spesial banget mungkin 1 banding 1000, tapi tidak dilindungin sama sekali, karena ini adalah forest dragon atau kadal hutannya Papua kalian penasaran kayak gimana, ikutin videonya sampe akhir, karena banyak yang spesial di video ini selamat menikmati ya jadi di video kali ini, gue mau nganterin sesuatu yang spesial, gue udah bilang ke mereka gue mau nganterin sesuatu yang spesial buat lu ini kejutan sih, gue sih kemarin dapet terus kejutan apa aja? banyak hal jadi dari awal bulan lalu, gue kedatangan HIPO King Cobra ya anggap aja HIPO iya, The Goldie namanya, jadi kekuningan gitu, keemasan warnanya bukannya King Cobra bisa hitam? biasanya kan coklat nih, travel face-nya Sumatra juga kan walaupun dia lehernya merah atau ke orangnya itu kan tetep badannya mah coklat ya? iya nah kalo The Goldie ini, dia seperti itu tapi overall badannya ini toska hijau toska hijau? tapi kalo setermatahari, kalo outdoor, itu warnanya jadi ke arah gading gue gak pernah liat putih gading, terus kalo dia kena lampu, warnanya ikut nih ada ya kok ada di sini, ntar kita lihat ya tapi gue sendiri sih penasaran nih, kok posisinya kamu kok punya kadal kaya ini sama Sabrus betul kita review aja, sebarat temen-temen tau ya jenis apa, dari mana asalnya ternyata Indonesia masih banyak banget punya kadal yang keren banget sayangnya gak e-cash terus kalo kalian penasaran, kalian bisa cari namanya HIPC lurus teman spesiesnya, banyak banget ada yang Magnus, Dilopus, dan... Indonesia semua itu? Indonesia semua, maksudnya di Papua dan tidak dibindungin ya karena itu kaya kalo test di kita lah di pohon-pohon, di hutan-hutan kalo di Papua tuh? di Papua kayak gitu Forest Drager kali ya kalo di kita ya? Forest Drager betul, tapi dia versi Papua berarti agamit maksudnya? agamit kayak soal layar gini ya? kayak soal layar betul ada berapa spesies bro kalo yang di Papua ini? setau gua ada yang Magnus, Sirus Magnus terus ada Godia Froy, dan... masih ada 3-4 lagi, gua kurang tau namanya karena belum ada yang review dan belum ada yang temuin juga bener-bener gua juga masih bingung masih ngomong-ngomong nama latin mereka sebenernya apa gitu ya jadi kemarin tuh aku liat postingannya Alvaro ya kan di Instagram ih bener-bener apaan bro? aneh ya? pengen naga gue bilang soal layar? bukan pak! apa? naga hutan? ha? Forest Drager dia? dari mana? dari Papua? mau dong gua jendungnya? enggak! maksudnya kan buat temen-temen kalo dateng kesini kan gua tau lah Indonesia punya kekayaan alam yang luar biasa bahkan dari fauna yang beraneka ragam jenisnya mana sih? ini ya? gua pikir kaya kering pak! ini bukan kandang ya ini tadi gua bawa kesini karena kalo di karumin kan gua tau kasihan ya betul jadi ini sebenernya agamit? ini yas hapsi lurus hapsi lurus nah ini dia temen-temen nah ini kalo lagi makar gini lagi marah dia ini mah bener-bener kaya dinosaurus ya? maksudnya kaya naga gitu kaya wujud-wujudnya naga di film fiksi makanya gua percaya tuh dinosaurus itu beneran ada mungkin dari Indonesia gak menurut lu? bisa jadi kalo menurut gua iya sih lu liat kan kaya ada hydrosaurus namanya udah hydrosaurus siswa layar dan di Indonesia ini diakini sebagai tanah tua pak dalam artian lu tau kan kaya komodo ini walaupun mereka diasumsikan sebagai hewan yang berasal dari Australia tapi yang hidupnya yang eksisnya masih ada di kita dan kalo lu ke flores juga itu suasana timur itu luar biasa ya? biasa banget ya? berasa banget kemarin gimana? pas lu ke komodo gimana? banyak banget sih yang emang bisa gua temuin disana ya? terutama dari lu paham gak sih kalo komodo yang kasarnya predator yang ganas ternyata mereka itu bisa seperti manusia berbagi iya dalam sisi mereka makan jadi ceritanya di satu hari gua ke komodo itu itu gua nemuin momen dimana si komodo itu bisa berhasil dapetin babi hutan itu alam jadi gak ada di setting gak ada di rencanain tiba-tiba momennya dapet dia dapet babi hutan dia dapet ke temennya? iya dan mereka itu geser seret ke tempat yang sepi abis itu si babi itu dimakan dulu sama si komodo yang paling gede mungkin buat diancurin buat diancurin dulu terus beberapa komodo akhirnya dateng karena nyium baunya kan? dan itu yang kecil-kecil itu nunggu jadi nunggu giliran ya jadi abis selesai makan nah barulah toleransi itu dia dikasih yang kecil gak diusir gila kan? untuk komodo aja yang hewan buas mereka punya toleransi terhadap sesama tuh kenapa manusia itu gak toleransi sekarang ini ya? oke segini ya oke segini ya ini durinya durinya ternyata spike aja ya jadi kayak semacam iya gak tajem tapi kayak kayak lentur kayak gini dan ini tapi kalo ini gini sih tajem juga sih lumayan ya dan ini emang-emang tipikal agamit ya maksudnya kayak ewan yang lemes bengong bete tapi ya ntar lo liat ya pas lagi bengong-bengong bego-bego gini nih ntar tiba-tiba ini dia lagi pura-pura mati loh kayak biasa lah harus dilulus dilopus 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 dan ini jenis agamit yang menurutku unik banget mengingat visualisasi dari si bentuknya ini seperti dragon atau naga dan mungkin hewan-hewan jurassic yang adanya di zaman dulu harusnya bencira keren banget ini makannya lancar makannya lancar makannya serangga dan mereka kata lo tadi harus hidup di suhu dingin di suhu dingin untuk malem ya karena dia malemnya kan dia asal di hutan dingin dan makannya lebih ke serangga sama buah oh hernipora ya berarti ya eh omnipora ya berarti gak beda jauh sama soal air sih makanannya lu baru pertama kali liat nih seumur hidup gua baru liat ini sumpah dan ini aneh banget menurut lu bentuknya oh hips hips lurus hips lurus dan ini rare ya maksudnya hewan yang menurut gua jarang banget ada di piara orang mengingat pemeliharaan agamit itu sebetulnya rada-rada telaten harusnya nah makanya bunglon-bunglon kita ini kan termasuk bunglon ya bunglon-bunglon kita itu terkenalnya di luar karena orang luar kalau piara kan dia niat banget lah iya dia bikin bagus suhunya bagus kayak gitu sebetulnya suhu itu pengaruh banget ya pengaruh banget nah di luar udah di breeding oh iya iya serius berarti gak gampang mati ya gak gampang mati kalau piaranya bener ya kalau piaranya agak bener ya balik lagi makanya hewan ini kurang di gemar di Indonesia karena gak ada yang tahu kita punya kadal sekaranya dan mereka males buat piaranya dan sebetulnya itu untuk jenis kadal terutama untuk agamida kayak gini gua rasa si kandang memang gak harus besar-besar banget sih besar-besar banget jadi dengan ini pun gua bisa set up dong ya iya bisa bisa dengan kandang yang kayak gini nih iya nanti lokasi kayu-kayuan lampu kalau ini kalau pas pagi siang anget lah disini ya iya bisa pakai lampu kalau anget gak usah pakai lampu kalau kurang lagi musim hujan nih iya lampu tapi malemnya dia harus dingin malem mati harus-harus dingin wah gokil jadi kandangnya tinggal kasih tumbuh-tumbuhan kasih kayu-kayuan dan mereka ini posisinya hidupnya diurnal atau nocturnal nih? dia nocturnal nocturnal? dia malem aktif di malam hari? semalam wow lihat temen-temen dia ada muka itu kayak piramida ya iya keren banget ya nih makanya mungkin disebut agamidaya itu kenapa? karena ini nih mukanya itu dia kayak segitiga gini dan ini keren banget terus kalau dia lagi marah ini si si jakunnya dia kebuka temen-temen dan ini adalah hewan yang harus kita apa ya kita awasi ketika ketika kita ketika kita megang karena giginya tajem banget tajem banget gigit sobek eh bro kalau misalkan ini nih beli-beli rating gitu lu bisa kan ya bisa tapi yang gua jual semua tidak dilindungi dan hasil cb ya penangkaran gua tidak menjual yang dilindungi dan tidak jual yang karena kan gua gak jualan nih bro dan beberapa dari temen-temen yang emang viewers ini mereka ini kan selalu bertanya ban beli hewan kayak ular reptil itu dimana yang recommended gitu kan kadang kan mungkin mereka gak tau dimana tempatnya kan itu bisa di alvaro temen-temen kalau misalkan kalian mau tau tentang alvaro kalian bisa subscribe dulu channel ini disini dan bisa follow media sosial lain juga ada juga nah berarti balik lagi pak selain ini Indonesia tuh sebetulnya punya kekayaan alam apalagi sih untuk hewannya reptil terutama emerald trisking kadal ijo oh yang dari sulawesi iya 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 itu di luar itu di jadikan pet yang keren banget di datangin ke tangan bonding makan di tangan emerald trisking iya dan di luar itu happening banget kadal itu saat ini kadal ijo itu kadal itu itu kayak kena pohon iya kena pohon dari sulawesi itu banyak banget di sulawesi disini lu tau kan gak dipiara iya dibiara oke temen-temen nah ini dia mager banget ya posisinya dan ini sebenernya sih harusnya kalo udah mager kayak gini jenis-jenis agamidae itu dia bisa diapain kayak gini bobo dulu untuk kayak soal layar juga bisa digituin iya tidur dulu bobo dulu dan gua tuh punya juga jenis agamidae lokal pak disini kita review dan ini rare sekali gua bisa jamin dia rare hati-hati dia sadar ya ini ini aku ada kira-kira nih si panji ini mau sombongin kadal apa ya buat kalian yang penasaran bisa klik tombol subscribe dulu atau berlangganan biar gak ketinggalan video baru di rebeltopia so see you in the next video jangan lupa klik tombol like share video ini ke temen-temen kalian jangan lupa subscribe so see you in the next video guys bye 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 guys bye bye samgorokin j engagement bye 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 L ping